Bertemu Jokowi di istana, ayah Putri Ariyani tukar celana dengan wartawan, Presiden tertawa, ya Allah. Kejadian menggelitik ketika Putri Ariyani bersama orang tuanya menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023. Ayah Putri Ariyani, Ismawan, tukeran celana dengan wartawan yang hadir di sana. Terkuat alasan mengapa Ismawan akhirnya menukar celana yang dipakainya dengan milik wartawan yang hadir di sana. Ismawan mengenakan celana jeans biru dan kemeja putih ketika datang ke istana untuk bertemu Jokowi. Padahal, selama ini sebagaimana aturan protokoler istana, semua tamu Presiden Jokowi harus mengenakan celana panjang kain dan juga kemeja. Aturan tersebut juga berlaku bagi wartawan istana kepresidenan yang sehari-hari meliputi kegiatan Presiden. Ketika Ismawan akan masuk ke Istana Merdeka, seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, menegur wartawan dari CNN Indonesia.com, Dio Faiz. Pas Pampres tersebut meminta izin kepada Dio apakah boleh membantu Ismawan untuk sementara bertukar celana panjang dengannya. Sebelumnya, selama beberapa saat Pas Pampres mengamati Dio dan seolah sedang memperkirakan apakah ukuran celana yang dikenakannya tak jauh berbeda dengan Ismawan. Isin masnya, apa boleh tukar celananya? Bapak ini pakai celana jeans, mau bertemu Presiden, kata anggota tersebut yang disaksikan para wartawan istana. Para wartawan pun tertawa mendengar permintaan tersebut. Dio kemudian bergegas menuju toilet untuk bertukar celana panjang. Ismawan lalu memakai celana kain warna abu-abu milik Dio. Sementara itu, Dio memakai celana jeans milik Ismawan. Sebelum bertemu dengan Presiden, Ismawan sempat bercerita bahwa ia sebenarnya telah diberitahu untuk memakai pakaian formal ketika masuk ke istana. Namun, ia menyatakan sedang tidak memiliki celana kain. Saya enggak ada celana lain, kata Ismawan seraya tertawa. Ismawan dan istrinya, Reni Alfianti lantas menemani Putri Ariyani bertemu dan berbincang dengan Presiden Jokowi. Tak lupa, ia bersama istri dan putri berfoto bersama dengan kepala negara. Saat pertemuan diselesai, Ismawan dan keluarga bergegas meninggalkan istana. Ia pun hampir lupa menukar kembali celana panjangnya dengan milik wartawan. Namun, akhirnya Ismawan dan Dio kembali menukar celana masing-masing. Oh iya, hampir saya bawa pulang, kata Ismawan berkelakar. Ismawan akhirnya kembali mengenakan celana jeans biru sebelum meninggalkan istana. Sementara itu, Presiden Jokowi yang masih berada di teras istana akhirnya mengetahui kejadian tukar-menukar celana panjang tersebut. Jokowi diberitahu oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno. Kepala negara tak kuasa menahan tawanya ketika tahu kejadian di balik layar itu. Ya Allah, padahal enggak apa-apa, pakai jeans. Sekarang kemana-manakan orang pakai jeans, kata Jokowi. Terima kasih. selamat menikmati